Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang daftar usul penetapan angka kredit. Kali ini kita akan bahas mengenai angka kredit, unsur publikasi ilmiah, dan bukti fisiknya. Nah, kita ingat kembali kegiatan guru dan angka kreditnya, yaitu ada empat unsur, mulai dari pendidikan sampai dengan penunjang tugas guru. Kita sampai pada angka tiga, pengembangan keprofesien berkelanjutan, poin melaksanakan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini ada tiga jenis. Yang pertama itu adalah presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua, melaksanakan publikasi ilmiah hasil pelitian atau gagasan ilmu pada pendidikan formal. Dan yang ketiga adalah melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan perdoman guru. Jadi intinya ini tiga. Tiga itu apa? Yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah. Forum ilmiah ini bisa webinar, bisa seminar biasa, kemudian loka karya ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, yang nomor dua, publikasi ilmiah. Nah, ini ada dua macam publikasi yang berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu. Nah, yang ketiga itu adalah buku. Nanti buku ini ada beberapa macam. Buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku perdoman guru. Nah, ini satu persatu akan kita kupas secara detail, mulai dari 2.1. Oke, 2.1 ini adalah presentasi pada forum ilmiah. Namanya presentasi itu adalah menyajikan sesuatu. Tentu yang disajikan itu adalah paper atau makalah. Nah, ada dua macam, yaitu A, menjadi pemerasaran atau narasumber pada seminar atau loka karya. Seminar itu bisa juga dilaksanakan secara online yang disebut dengan webinar. Nah, yang kedua, menjadi pemerasaran atau narasumber pada kolokium atau diskusi ilmiah. Jadi, diskusi ilmiah itu juga mendapatkan angka kredit. Nah, bukti fisiknya ini sama, yaitu surat keterangan. Ini bisa berupa piaga, matematik sertifikat, dan makalah pemerasaran. Jadi, ada dua macam bukti fisiknya. Surat keterangan nanti diberikan oleh panitia penyelenggara. Dan makalah yang kita sajikan, itu juga dilampirkan sebagai bukti fisik. Nah, angka kreditnya sama, dua-duanya adalah 0,2. Nah, selanjutnya kita bahas poin 2.2. Nah, dua titik dua ini adalah melaksanakan publikasi hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal. Jadi, publikasi ilmiah itu ada dua macam, hasil penelitian maupun bukan hasil penelitian. Atau disebut juga dengan gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal. Nah, yang A sampai dengan E, ini semuanya itu adalah merupakan laporan hasil penelitian. Hasil penelitian itu dapat dibuat buku atau dipublikasikan, diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISPN ya. Ini yang A ini adalah hasil penelitian itu dikonversi, diubah menjadi buku. Itu angka kreditnya lumayan besar, yaitu empat. Bukti fisiknya berupa buku. Nah, yang kedua, laporan pelitian itu juga bisa diubah menjadi artikel yang dimuat di jurnal. Jurnal itu bisa tingkat nasional, bisa tingkat provinsi, bisa tingkat kabupaten-kota. Kalau diterbitkan di jurnal, tingkat provinsi nilainya tiga. Kalau, eh, nasional nilainya tiga, di provinsi nilainya dua, dan di kabupaten nilainya satu. Nah, yang terakhir, hasil penelitian itu dapat diseminarkan juga. Diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Ini nilainya adalah empat. Jadi, saya tegaskan bahwa penelitian itu dapat dikonversi menjadi buku, yang nomor A ini ya, dapat dikonversi menjadi artikel yang dimuat di jurnal, B, C, D. Kemudian, dapat juga diseminarkan, disimpan di perpustakaan, bagian E. Poinnya itu berbeda-beda, yaitu empat untuk jadi buku, tiga, masuk jurnal nasional, dua, masuk jurnal provinsi, dan satu, masuk jurnal tingkat kabupaten-kota. Nah, bila tidak masuk jurnal, tidak dibuat buku, dapat diseminarkan dan disimpan di perpustakaan, itu nilainya empat. Untuk jurnal, baik nasional, provinsi, kabupaten, itu bukti fisiknya itu adalah karya tulis dalam majalah atau jurnal itu sendiri ya. Ini bisa berupa fotokopi atau asli, kalau asli harus disahkan, tapi kalau fotokopi harus disahkan, tapi kalau asli tidak perlu disahkan. Nah, kalau laporan penelitian yang diseminarkan di sekolah, maka bukti fisiknya adalah laporan. Nah, laporan penelitian itu ya, seperti formatnya penelitian, kalau lebih detailnya itu ada di buku empat ya. Formatnya mulai dari bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat, bab lima, bab satu pendahuluan, bab dua kajian pustaka, bab tiga metodologi penelitian, bab empat hasil dan pembakasan, bab lima itu penutup dan saran. Ada juga dilengkapi dengan daftar isi, daftar pustaka, daftar lampiran, daftar gambar, dan lain sebagainya. Lebih detailnya nanti ada di buku empat. Nah, diseminarkan ini nanti bukti fisiknya harus dilampirkan, tanda tangan peserta, kemudian panitia, undangan, harus ada notulen, dan lain sebagainya. Lebih detailnya nanti terpacari di buku empat. Peserta seminar itu minimal 15 orang, dan harus mengundang minimal 3 sekolah, minimal 3 sekolah, dan minimal 15 peserta. Nah, untuk seminar ini tempatnya bisa di sekolah atau nanti di MGMP untuk guru mata pelajaran, atau di MKKS untuk kepala sekolah. Atau bisa juga diseminarkan di forum-forum ilmiah, misalkan seminar nasional di PMPTK, atau seminar di LPMP, atau seminar di manapun yang diselenggarakan oleh institusi. Oke, selanjutnya masih 2.2 melaksanakan publikasi ilmiah, tapi kita lanjut ke poin F. Berikutnya kita masuk poin F. Poin F ini adalah F sampai H ya, ada 3 poin, nanti dirincim jadi G1, G2, H1, H2, H3. Untuk poin A sampai E tadi itu semuanya merupakan laporan hasil penelitian. Tetapi untuk poin F, G, dan ini, dan H ini semuanya merupakan tinjuan ilmiah atau gagasan ilmu. Apa bedanya penelitian dan gagasan ilmu? Kalau penelitian itu ada yang namanya bab 3, metode atau metodologi penelitian di laporannya, atau di karya ilmiah. Tapi kalau yang ini, yang gagasan ilmu atau tinjuan ilmiah, ini tidak ada yang namanya metode atau metodologi ilmiah. Oke, kita mulai dari F ya, F ini membuat makalah yang disimpan di perpustakaan. Ini tidak perlu diseminarkan, makalahnya pun tidak perlu merupakan hasil penelitian cukup tinjuan ilmiah atau gagasan ilmu, atau bisa juga best practice, ini hanya disimpan di perpustakaan. Nilainya lumayan, dapat 2. Yang G ini membuat tulisan ilmiah populer, membuat tulisan ilmiah populer. Yang dimuat di media masa tingkat nasional, yang G1, atau dimuat di media masa di tingkat provinsi atau daerah. Media masa bisa majalah, bisa kok, koran. Kalau dimuat di tingkat nasional, maka nilainya adalah 2. Kalau di tingkat daerah, maka nilainya adalah 1,5. Kemudian yang H, ini adalah artikel ilmiah. Jadi bukan hasil penelitian ya, artikel ilmiah, bisa berupa best practice ya. Bisa juga gagasan ilmu atau tinjuan ilmiah yang jelas ini bukan laporan hasil penelitian. Itu bisa dimasukkan ke jurnal juga, kalau tingkat nasional nilainya 2, tingkat provinsi nilainya 1,5. Tingkat bupaten kota nilainya adalah 1. Jadi perlu diketahui bahwa namanya jurnal itu ada 2 macam isinya. Nah, bisa merupakan laporan hasil penelitian, bisa juga bukan laporan hasil penelitian. Nah, kalau laporan hasil penelitian itu nilainya lebih besar ya. Jadi kalau tingkat nasional yang untuk laporan hasil penelitian nilainya 3. Tapi kalau hanya gagasan ilmiah yang bukan merupakan penelitian, nilainya cuma 2. Nah, yang berikutnya kita masuk ke poin 2.3. Ini adalah tentang buku ya, publikasi berupa buku. Jadi saya tegaskan publikasi ilmiah itu ada 3. Yang pertama tadi adalah sebagai presenter atau penyaji di forum ilmiah. Yang kedua adalah publikasi ilmiah yang berupa penelitian atau gagasan ilmu. Yang ketiga ini berupa buku. Ini ada 5 macam ya, A, B, C, D, E. Yang pertama membuat buku pelajaran per tingkat atau per buku pendidikan ya. Ini ada 3 macam. Kalau lolos BSNP maka nilainya 6. Tapi kalau tidak lolos BSNP tapi ber-ISBN nilainya 3. Tetapi kalau buku yang dicita penerbit tetapi tidak ber-ISBN, BSNP juga tidak lolos, juga tidak ber-ISBN. Maka nilainya cukup dapat sah, 1. Kemudian membuat modul atau diktat. Nah ini juga dapat nilai ya. Kalau diedarkan di tingkat provinsi nilainya 1,5. Di tingkat kebupatan nilainya 1. Kalau di tingkat sekolah nilainya 0,5. Berikutnya adalah yang C, membuat buku dalam bidang pendidikan. Ini kalau di ber-ISBN nilainya 3. Tapi kalau belum ber-ISBN nilainya 1,5. Dan yang keempat ini membuat karya hasil terjemahan. Ini nilainya 1. Kemudian membuat buku perdoman guru ya. Buku perdoman guru ini yang kadang-kadang jarang dibuat oleh guru. Padahal ini nilainya lumayan 1,5. Nah sekarang bukti fisiknya ya. Semua berupa buku. Kalau yang buku. Tapi kalau modul yang B ini ya berupa modul atau diktat. Nah kalau yang D ini karya terjemahan tentu hasil karya terjemahan ya. Yang terakhir buku perdoman guru. Ini juga berupa buku. Nah bagaimana bentuk membuat buku perdoman guru itu formatnya ada di buku 4. Ini silahkan dipelajari. Jadi untuk buku ini ada 5 macam ya. Yang A ini adalah membuat buku, teks, mata pelajaran. Yang B membuat modul atau diktat. Yang C ini membuat buku dalam bidang pendidikan. Pendidikan ini tidak harus pelajaran. Misalkan tidak harus tentang kimia, yang guru kimia. Tidak harus tentang fisika, yang guru fisika. Tetapi sifatnya umum. Tetapi bisa diterapkan di dunia pendidikan. Yang D ini membuat karya terjemahan. Yang E membuat buku perdoman guru. Jadi sampai di sini paparan saya, penjelasan saya. Kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk publikasi ilmiah. Ada tiga jenis. Bukti fisiknya seperti apa. Dan berapa angka kreditnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.